Guna menghindari sengketa tanah yang kerap terjadi, khususnya kepada masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat dan memasang pembatas area tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mencanangkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gema patas. Tak tanggung-tanggung kegiatan tersebut dilakukan secara serentak seluruh Indonesia dengan target 1 juta patok batas bidang tanah sekaligus memberikan sertifikat resmi atas kepemilikan tanah dengan ukuran yang jelas. Janto Siman Juntak selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat menjelaskan, Dari total 1 juta patok tersebut, untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mendapatkan target sebanyak 7 ribu patok, yang dilakukan di 7 kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Namun dalam hal ini disambut hangat oleh masyarakat dengan jumlah kegiatan yang melebihi target pusat. Yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan 1 juta patok dilaksanakan secara serentak. Dan untuk Bangka Belitung itu adalah 7 ribu, di targetkan oleh pusat 7 ribu. Namun kita bisa mencapai 7 ribu 100, lebih dari target yang diberikan oleh pusat. Dan untuk khususnya Bangka Barat, karena pelaksanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipusatkan di Kabupaten Bangka Barat, Tepatnya yang kita laksanakan hari ini di Kelurahan Kelapa, itu 1.100 patok yang dipasang pada hari ini. Sementara itu kegiatan Gemapatas juga mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Kegiatan ini pertama kalinya dilakukan serentak dengan jumlah terbanyak. Dari Kelapa, Bangka Barat, Eji, TVRI Bangka Belitung melaporkan.